Dan hari ini saya masih akan tetap membahas dengan tema minggu lalu seperti yang saya janjikan akan ada dua seri The Old Man and The New Man in Christ. Nah saudara saya akan sedikit revisi mungkin saudara lupa minggu lalu apa dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kita mengikut Tuhan seringkali kita diajarkan hidup baru dan hidup lama sudah berlalu yang baru sudah datang which is tolong ayatnya 1 Korintus dan itu tidak salah dan itu benar sama sekali jadi siapa yang ada di dalam Kristus dia adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu yang baru sudah datang but kita gereja Pantekosta, gereja karismatik sering menyepelekan hidup sekarang atau hidup baru kita dan kita membuang total hidup lama karena menurut yang kita yakini sekali kita lahir baru yang lama itu sudah mati total dan tidak ada kuasanya lagi which is tidak demikian menurut pengajaran yang saya pelajari bahkan Paulus yang menulis ayat ini pun nanti kita akan lihat pada akhir daripada kotbah kami yang kotbah saya seri kedua Paulus sendiri struggle dan bergumul dalam hidupnya bagaimana menuruti kehidupan manusia baru dan berperang melawan manusia lama bear in your mind peperangan kita ada di otak peperangan kita ada di jiwa karena roh kita sudah diperbaharui oleh Tuhan dan punya kekuatan, punya karunia, punya power yang baru tetapi kalau kita tidak membiarkan roh kita diberi makanan yang sebenar menurut firman Tuhan dan menurut makanan iman dan rohani kita maka rohani kita yang sudah lahir baru ada roh Tuhan itu menjadi kecentet dalam bahasa pertamanannya adalah menjadi bonsai dan kita seringkali memanjakan pikiran, perasaan dan keinginan kita juga fisikal kita semua kita concern dengan kesehatan ya baya tapi saudara concern gak dengan kesehatan rohanimu nah ini poin yang krusial kita concern dengan hati-hati dengan darah tinggi kencing manis, jantung, stroke kita mau diet, kita mau minum obat kita mau nge-gym kita mau lakukan semua yang terbaik untuk kesehatan fisik but bear in your mind kesehatan fisik saudara bertahan kalau pun benar kenyataannya walaupun kita sudah berusaha untuk hidup baik hidup sehat dengan pola makan pola hidup yang sehat tetap saja cancer datang ya baya dan sampai hari ini tidak ada satupun yang bisa menyangkal bahwa kalau pun kita hidup sehat saudara akan selamat dari semua penyakit enggak tidak ada satupun ahli medis yang berkata bahwa kalau kau lifestyle-nya bagus hidupmu akan selalu oke tetapi kita concern dengan hal-hal yang sangat kecil yang sangat short maksimal cuma paling kita menulis 70 tahun tetapi sekarang dikasihlah bonus 80-90 tahun tetapi untuk yang everlasting untuk yang kekal yang tidak ada hitungannya kita menyepelekan rohani kita salah satunya disuruh baca Alkitab Tarsok tau Tarsok? entar besok ke gereja juga gitu kalau ada waktu datang kalau enggak ada waktu enggak datang berdoa juga begitu jadi kita coba saudara bayangkan kalau saudara enggak makan satu hari apa yang terjadi? disuruh puasa aja alasan karena sakit mahlah enggak kuatlah kerjalah menyusui lah dan lain sebagainya untuk fisik kita kita sangat perhatikan tapi pertumbuhan rohani kita kita enggak perhatikan nah saya enggak lama-lama disini karena waktu saya terbatas saya punya banyak yang ingin saya sampaikan kepada Anda seperti selalu always saya punya banyak tetapi waktu enggak cukup dan saudara sampai belenger dijijilin makanan oleh saya dan saudara pulang dengan bingung enggak tahu apa yang mesti dibuat ya tapi hopefully hari-hari ini enggak kita berubah jadi pergumulan manusia lama dan manusia baru saya katakan tidak berhenti sampai kematian atau kita diangkat oleh Tuhan rapture dengar baik-baik begitu kita lahir baru justru pergumulan semakin intensif kenapa? karena kita punya roh Tuhan dulunya kita mungkin enggak punya roh Tuhan jadi dulu kompromi dengan si setan bukan saya lim bukan saya ui tapi si setan kita kompromi dengan perbuatan dunia tetapi begitu kita punya roh Tuhan maka roh Tuhan di dalam diri kita memunculkan identitasnya dan kita mulai melihat sesuatu yang tidak benar dengan apa yang kebiasaan kita perbuatan kita yang walaupun baik bukan negatif belum tentu yang baik is not good yang belum buka sorry bukan berarti the good thing is god things ada banyak yang baik tetapi tidak godly are you with me? nah kita harus memilih sekarang ini sebagai anak-anak Tuhan tidak lagi kita berpikir yang bad things dengan godly things tetapi yang good things dengan yang godly things ini perbedaannya tipis dan ini yang seringkali membuat kita sukar untuk menentukannya dan marilah belajar dari firman Tuhan bahwa hidup kita pergumulan hidup kita sudah terbukti bahkan minggu lalu saya sudah sampaikan Abraham sudah berubah menjadi Abraham tetap dia jatuh dalam dosa tetap hidup di dalam manusia lamanya dan minggu lalu kita sudah kasih contoh Yaakob berubah menjadi Israel sudah Tuhan berubah menjadi Israel tetapi dia belum melakukan dia belum membuat dirinya menjadi Israel sampai dia kembali ke pewahiwannya yang berkata bahwa di dalam waktu dia ketemu Tuhan di sebuah tempat yang namanya Luz dia melihat pintu sorga terbuka malekat naik turun dan disitulah dia membuat satu batu dan dianggap menjadi mesbah dan dia berubah nama batu itu nama tempat itu dari Luz menjadi Bethel dan disitu Tuhan merubah namanya dia menjadi Israel tetapi dia belum memakai nama Israel setelah sampai dia pergi ke Empe Laban tau Empe Laban dan dia disana masih tetap dalam hidup lamanya Yaakob bukan Israel dia masih menipu Laban karena Laban pun menipu dia dan disana disani tipu sana tipu sini terus sampai akhirnya dia sudah kaya raya Tuhan muncul sama dia kembali dan Tuhan berkata kamu harus kembali dan berdamai dengan Esau dan pada waktu itu Tuhan memberikan kesadaran kepada Yaakob bahwa dia rela kehilangan semuanya anaknya istrinya dia suruh jalan duluan ketemu Esau bahkan hartanya semua diberikan kepada Esau di tepi sungai Yabok dan dia sendiri bersama dengan Tuhan nah pada waktu itulah Tuhan muncul yang kedua kali bersama dengan dia dan dia mendapat pewahiyuan baru dari Tuhan dan dia mengubah nama Bet-El menjadi El-Bet-El El-Bet-El artinya Tuhan dari rumah Tuhan saudara kita seringkali mengaku diri kita anak Tuhan hidup kita rumah Tuhan dan memang benar tetapi kita belum surrender total hidup kita untuk diatur oleh Tuhan kita mengaku diri anak Tuhan tapi cara berpikir cara hidup kita masih diatur oleh prinsip dunia mudah tersinggung lah mudah marah lah pengen terus kerja 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 apa susah susah cari duit susah susah cari duit kayak kereta lempung saudara itulah gaya hidup manusia Tuhan menjadi nomor sekian lebih dulu duit itu itu baik bukan gak baik bahkan banyak sekarang yang lebih humanism keluarga menjadi nomor satu pokoknya aku keluarga nomor satu keluarga ku sekolahku semuanya karirku Tuhan belakangan lah ada saya ketemu dengan keluarga-keluarga yang sangat baik mendidik anaknya sangat baik tetapi soal Tuhan membaca kitab mau berdoa mau enggak terserah lo nah ini 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 seperti ini banyak sekali terjadi karena dia bilang urusan agama bukan urusan gua lah kalau anda tidak mengajar anakmu di dalam pengertian kebenaran firman Tuhan maka apa yang terjadi anda akan jangan heran nanti begitu mereka remaja firman Tuhan akan sulit masuk ke dalam diri mereka karena mereka sudah dilandasi dengan cara berpikir yang duniawi walaupun tubuhnya ngaku Tuhan anak Tuhan tetapi belum menjadi L bad L Tuhan dari rumah Tuhan Tuhan yang berkuasa dalam hidupmu sampai sini sudah bisa ngikutin terakhir minggu lalu saya bahas tentang bagaimana Daud banyak kita diajar bahwa Goliath adalah musuh utama Daud tapi minggu lalu saya berkata no bukan Goliath musuh utama Daud musuh utama Daud adalah hidup lama Daud dan Saul 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 tidak bisa diperangi oleh Daud dalam sekali perang mati tapi Saul merongrong hidup Daud bertahun-tahun belasan tahun dan Tuhan tidak melarang eh tidak menyuruh Daud untuk membunuh Saul sama seperti kita tidak bisa membunuh manusia lama kita saudara pengertiannya begini Saul kalau Goliath muncul banyak orang berkata adalah untuk menghancurkan Daud supaya Daud tidak jadi raja saya bilang bukan Goliath muncul adalah atas seizin Tuhan setelah Daud menang ujian dari membunuh singa dan beruang tanpa ada yang melihat di tempat tersembunyi jadi waktu Anda pahlawan perkasa di rumahmu di kamar tidurmu di komputermu tidak ada gambar-gambar yang aneh tidak ada yang biru-biru tidak ada yang macam-macam maka Anda sudah menang perkasa di dalam hidupmu waktu Anda perkasa di dalam hidupmu yang tanpa orang lain tahu dengar baik-baik tiba waktunya Tuhan akan munculkan persoalan yang sangat sulit yang sangat besar yang Goliath size tetapi itu bukan untuk menghancurkan Anda untuk apa? untuk melambungkan Anda Tuhan tidak membuat masalah raksaksa untuk menghancurkanmu tetapi masalah raksaksa untuk engkau hancurkan dan Tuhan memberkatimu sehingga namamu menjadi nama Tuhan yang besar hal yang sama pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah perjanjian hal terakhir yang diharusah hadapi siapa? musuh-musuh orang kanan yang raksaksa-raksaksa sehingga barang satu generasi berhenti di padang pasir karena mereka melihat raksaksa yang mereka lihat dengan mata jasmani mereka berapa banyak kita melihat persoalan keuangan kesulitan keluarga penyakit keadaan handicap raksaksa aduh aku mau melayani Tuhan aku mau begini aku mau memberi aku mau melakukan ini tapi kemampuanku gak ada raksaksa-raksaksa-raksaksa dan itu membuat pressure kita sehingga akhirnya kita berkata ya sudah lah aku gak mampu no hadapi itu hadapi itu jangan menyerah dan Tuhan membangkitkan raksaksa listen waktu engkau ready waktu engkau belum ready engkau tidak melihat Goliath are you with me ini loh pergumulan jangan pernah berkata bahwa persoalan besar pendidikan yang sulit ekonomi yang hancur rumah tangga yang hancur dan lain sebagainya adalah raksaksa untuk menghancurkan hidupmu no way saya buat statement tidak ada iblis tidak ada circumstance tidak ada ekonomi tidak ada lack of knowledge it's lack of apa ya pendidikan lack of anything yang akan menghancurkan hidupmu justru semakin kau lack anything maka seperti Yaakub dia berkata dari Bethel menjadi El Bethel El Bethel tinggi Yaakub semakin hilang Tuhan yang semakin berkasa are you with me nah sekarang saya masuk yang keempat bahwa kehidupan yang keempat yang akan saya lihatkan kepada anda adalah kehidupan Benyamin kita lihat dalam slide nomor 29 Frank slide nomor 29 ya Ben Oni ya Ben Oni menjadi Benyamin saudara lihat Ben artinya son atau anak laki-laki Oni artinya sorrow penderitaan Ben Oni artinya anak laki-laki dari penderitaan kenapa demikian karena Ben Oni adalah anak dari Rachel dan Yaakub Rahel waktu hidupnya dia sangat disayangi oleh Yaakub sementara Lea kurang disayangi oleh Yaakub dan Tuhan membuka kandungan Lea sehingga lahir anak laki-laki dari Lea banyak tetapi Rachel mandul karena doa Yaakub Yaakub waktu minggu lalu saya bilang Yaakub menjadi Israel nah karena doanya Tuhan membuka kandungan Rachel dan lahirlah dari Rachel dua anak siapa Yusuf dan bukan Benyamin sebetulnya Ben Oni nah Ben Oni ini lahir waktu Rahel melahirkan dan dia merasa kesakitan dia perdarahan dan dia mati karena dia mati sebelum mati dia bilang kepada bidan yang menolongnya maka anak ini anak penderitaan aku melahirkan dia dalam keadaan menderita siapa di antara kita yang sering berkata bahwa hidupku penuh penderitaan dan kalau aku sekarang bisa seperti ini aku adalah anak penderitaan kehidupan yang aku hadapi adalah penderitaan menghadapi penderitaan 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 inilah Ben Oni tetapi Yaakob Yaakob adalah gambaran daripada Tuhan seorang bapak figur ayah tidak sependapat dengan istrinya dia berkata why you give my son Ben Oni anak penderitaan lalu Yaakob mengubah menjadi Ben Yamin Ben juga artinya anak Yamin artinya right hand the sons of my right hand saudara perhatikan kalau right hand tangan kanan artinya selalu bicara apa kepercayaan selalu bicara kekuatan selalu bicara keutamaan dan ini ditangkap oleh Yusuf Yusuf sangat sayang kepada Ben Yamin selain karena dia adalah darah daging dari 12 saudara yang saudara kandung dengan Yusuf cuma Ben Yamin tetapi Benyamin juga anak paling kecil anak paling akhir nah melihat keadaan seperti ini waktu Yaakob sudah tua dan Benyamin dan Yusuf pergi ke pergi ke Mesir kok sembilan Mesir aja sampai lupa karena kebanyakan yang harus dihapal kita buka kejadian 43 34 kejadian 43 34 oke kejadian 43 di gambar waktu mereka datang ke Mesir Yusuf sudah jadi penguasa di Mesir ayat ini dituliskan lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf tetapi yang diterima Benyamin adalah lima kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain lalu minumlah mereka dan bersuka citalah dia bersama-sama dengan dia saudara saudara perhatikan dari anak yang bilang anak penderitaan dirubah oleh orang tuanya Yaakob menjadi Benyamin Benoni adalah manusia lama Benyamin Benyamin menjadi manusia baru saya sampai sini berhenti dulu berapa banyak diantara saudara bahkan orang tuamu berkata maaf kamu anak malang kamu yang bawa sial papa mama karena kamu lahir kamu membuat kita menjadi susah kamu perlu dikepang kamu perlu diganti nama kamu perlu diapain kamu perlu diapain berapa banyak di sekolah gurumu berkata kamu anak bodoh kamu gak berhasil Albert Einstein oleh gurunya dikatakan bahwa anak idiot gak mungkin bisa sekolah sehingga Albert Einstein nulis surat kepada mama dari Albert Einstein bahwa anak kamu gak bisa sekolah angkat aja keluar tapi surat itu dipegang oleh maminya Albert dan tidak disampaikan kepada Albert karena banyak orang melihat kehidupan kita Benoni bukan Benyamin berapa banyak manusia lama kita yang sering dijadikan oleh orang gua mau tau orang kayak dia hidup lamanya dia bejat rusak tukang bohong males gak mau kerja kita selalu dikasih label menurut manusia lama dia mau ke gereja gak mungkin dia mau pelayanan gak mungkin dia mau begini gak mungkin label kamu anak sengsara dan salah satu orang yang 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 seperti ini it's me it's me dari lahir saya gak pernah dibanggakan oleh orang tua dari lahir saya gak pernah dipuja-puja oleh orang tua karena saya anak paling kecil dan saya gak berprestasi denger baik-baik saudara keluarga saya lumayan mampu lalu saya males dan saya tidak bisa belajar waktu SD karena saya dikasih uang jajan lumayan saya berteman dengan juara kelas dan setiap PR dan setiap hitung-hitungan yang saya gak bisa saya suruh dia yang kerjain saya kasih uang that's my life Ben Oni sampai saya SMP orang-orang mau ujian SD belajar setengah mati saya di luarnya buku pelajaran sejarah matematik di dalamnya buku silat Koping Ho that's my life kalau ada tamu kalau ada orang-orang yang dihargai oleh papi mami yang dipanggil koko saya ini anak saya saya banggakan dia dia pinter dia jagoan dia begini dan memang koko saya pinter memang koko saya hebat kita bertiga cici dua cici sama saya kadang-kadang sama mami kita main gundu main gambar main karet main apa saja ngelawan dia kita semua kalah gak ada yang menang he is so smart jadi sekeluarga semua menganggap koko saya yang the best sementara saya anak tidak diperhitungkan sakit enggak saya gak merasa sakit karena saya dablek nah kalian melihat keadaan seperti itu maka mami saya muncul mami melihat kasihan kepada saya jadi akhirnya mami sangat sayang kepada saya jadi papi punya anak koko saya punya anak mami jadi di keluarga terpecah menjadi anak papi anak mami saya ceritakan keburukan keluarga saya buat anda belajar yang punya anak lebih dari satu don't do the same with my family kita sudah tahu di dalam Tuhan kita sudah kenal firman Tuhan papi mami saya pengkotbah pelayan Tuhan tapi dalam hidupnya terjadi hal yang seperti ini inilah manusia lama dengan manusia baru saya sangat beruntung karena saya diangkat oleh mami saya bukan anak paling kecil saya anak nomor dua kecil anak kesayangan adalah dede saya umur berapa lima tahun saya lupa waktu itu mami papi sangat tercurah kepada dia tetapi dalam satu kejadian mami papi pergi pelayanan dede saya sakit panas besoknya meninggal dan papi hampir bunuh diri mami juga hampir bunuh diri kenapa karena mereka amat sayang dengan anak ini karena anak ini betul-betul baik rohani aduh menyenangkan saya pun sayang sama dede saya tapi Tuhan panggil untuk membuat mami papi saya lebih kenal dengan Tuhan kok begitu itu cerita lain lagi kalau gak selesai ini kebakti ini udah setengah jam ini ya saudara denger baik-baik kejadian seperti ini Ben Oni tidak disayang dan bahkan dianggap sial oleh mamanya tapi papanya mengubah menjadi Benyamin next kita lihat ayatnya yang berikutnya kejadian 45 ayat 21-22 bisa gak Frank kalau gak bisa gak apa-apa oke lihat kepada mereka masing-masing diberikan sepotong pesalin dan kepada Benyamin diberikannya 300 uang perak dan 5 potong pesalin saudara perhatikan waktu mereka datang ke Mesir keluarganya Yusuf Yusuf menyembunyikan diri dan tidak mau mengatakan bahwa ini aku adekmu tetapi Yusuf memberikan mereka fasilitas semuanya dan pada waktu mereka mau pulang kembali ke tanah mereka ke kampung halaman mereka mereka atas nama Fir'aun Fir'aun pun menyuruh Yusuf memberkati mereka setelah akhirnya Yusuf membuka identitas dan berkata bahwa aku ini saudaramu dan Fir'aun berkata berikan keluargamu apa yang terbaik dari hasil negeri Mesir ini dan mereka diberikan coba perhatikan kepada kakakak-kakaknya yang lain kalau ayat 21 dikatakan demikian ayat 21 demikianlah dilakukan oleh anak-anak Israel itu Yusuf memberikan kepada mereka menurut perintah Fir'aun juga diberikan kepada mereka bekal untuk di jalan Fir'aun menghargai Yusuf sekali dan Yusuf sangat berkuasa sehingga keluarga Yusuf pun diberikan berkat yang luar biasa oleh Fir'aun dan Yusuf melakukannya tapi ayat 22 yang menjadi penekanan saya kepada mereka masing-masing diberikannya sepotong pesalin tetapi kepada Benyamin diberikannya berapa 300 uang perak dan 5 potong pesalin saudara apa artinya ini 5 selalu bicara angka grace angka kasih karunia tadi di dalam kejadian fasal yang 43 34 pada waktu diadakan perjamuan makan Yusuf menjamu keluarganya saudara-saudaranya semua dikasih makanan diambil dari makanan Yusuf tetapi kepada Benyamin diberikan tetapi kepada tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada yang setiap diterima oleh setiap saudaranya yang lain jadi saudara dengan kata lain denger baik-baik kalau ada orang lain orang tuamu gurumu omu tantemu yang menyepelekan kamu kamu hidup benar di dalam Tuhan Tuhan mengubah kehidupan kamu yang curse kehidupan kamu yang sorrow kehidupan kamu yang sial menjadi grace dari Ben Oni menjadi Benyamin dan dikasih 5 kali lipat berkat nanti ini tolong jangan direkam dan sampai hari ini saya bersaksi dari orang yang tidak diakini tidak dari orang yang gak apa-apa streaming dari orang yang dipandang rendah sebelum saya berangkat kemari saya menjadi anak yang dihargai menjadi anak yang dianggap oleh orang tua sampai orang tua saya papi saya berkata papi bangga kepadamu papi salah tapi papi bangga mami berkata kamu menjadi anak kesayangan kami saudara from Ben Oni menjadi Benyamin because of grace saya berkata begini bukan membanggakan hidup saya tapi membanggakan pekerjaan Tuhan melalui hidup saya dan bukan cuma saya dalam peperangan melawan manusia lama kita hidupmu juga bisa kan ini semua ada makanya saya kasihkan 6 contoh bukan 1 contoh next selanjutnya sekarang ini ini lebih cukup familiar buat anda kalau tadi Benyamin Ben Oni buat anda mungkin gak familiar sekarang ini familiar buat anda yang poin kelima Simon menjadi Petrus Simon menjadi Petrus ada dalam 30 slide nomor 30 oke slide nomor 30 kita lihat tangannya yang lama atau komputernya yang lama ini tangannya yang lama kok lagi tunggu 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 ya oke thank you Simon menjadi Petrus the old man adalah Simon Simon adalah bahasa Hebrew bahasa Yunaninya adalah Simeon Greek artinya adalah harkening atau mendengarkan sementara Petrus dari Petra artinya a stone batu kecil sebuah batu nah kita lihat sekarang ayatnya Yohanes 1 ayat 42 tolong next slide aja Yohanes 1 ayat 4 yuk kita baca ia membawanya kepada Yesus yuk 2 3 ia membawanya kepada Yesus Yesus memandang dia dan berkata engkau Simon anak Yohanes engkau akan dinamakan Kephas artinya Petrus saudara lihat pada waktu Simon dibawa oleh adik-adiknya Yohanes dan Jakobus ketemu dengan Yesus instantly Yesus berkata kepada Simon kamu adalah muridku dan aku akan mengubah kau Simon hearkening menjadi Petrus a stone batu karang setiap orang yang bertemu pribadi dengan Yesus manusia lama diubah menjadi manusia baru are you with me are you with me nah pertanyaannya sudahkah anda diubah oleh Tuhan pak saya sudah lahir baru pak sudah 20 tahun tapi sudahkah perubahanmu ada bukan karena engkau ingin berubah tetapi perubahan yang terjadi bukan karena Petrus mau berubah tapi Tuhan yang mengubah kalau kita yang mau berubah perubahan karena inisiatif kita it's temporary cuma sementara tetapi kalau perubahan itu datangnya dari Tuhan nobody can resist yes kadang-kadang kelebihannya kita juga berkata karena diubah Tuhan maka sekali berubah tetap berubah dan tidak akan pernah salah tidak akan pernah jatuh enggak enggak demikian pengajaran ini mengajarkan kepada kita bapak sekarang setelah Simon dirubah menjadi Petrus apa yang terjadi Tuhan Yesus mengganti nama Simon penjala ikan the old man menjadi Kevas the new man penjala manusia bapak di sorga memberikan pewahyuan kepada Simon bin Yunus tentang siapa jati diri Tuhan Yesus manusia lama diberikan pengenalan kepada kehidupan yang baru next slide manusia baru Petrus batu karang gambaran dari pribadi Tuhan enggak ada di slide enggak ada itu tambahan saya tapi mari ada ada kepada manusia baru Petrus batu karang gambaran pribadi Tuhan Yesus Tuhan Yesus akan mendirikan gerejanya yang menang dari kuasa alam maut next slide kita baca ayatnya Matthew 16 ayat 15 sampai 19 sampai sini anda bisa ikuti saya Matthew 16 ayat 15 sampai 19 kita baca ya pelan-pelan 2-3 lalu Yesus bertanya kepada mereka tetapi apa katamu siapakah aku ini maka jawab Simon Petrus engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup kata Yesus kepadanya berbahagialah engkau Simon bin Yunus sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu melainkan bapakku yang di surga coba sekarang perhatikan saya begitu Simon diubah menjadi Petrus begitu harkening dirubah menjadi batu maka Tuhan memberikan pewahyuan bahwa di atas batu aku akan membangun gerejaku dan alamau tidak akan menundukannya tidak akan menguasainya listen carefully Tuhan akan memberikan visi Tuhan akan memberikan destiny Tuhan akan memberikan pribadinya bukan kepada manusia lama kita tetapi kepada manusia baru kita waktu engkau belum menjadi manusia baru waktu Simon belum berubah menjadi Petrus pewahyuan dari bapak di surga tidak muncul tetapi setelah Yesus mengubah Simon menjadi Petrus dan Tuhan mengumpulkan mereka dan bertanya menurut pendapat orang lain aku ini siapa perhatikan ini berapa banyak diantara saudara kalau dia tanya menurut kamu Tuhan itu siapa saudara gak berkata begini tapi berusaha bilang kata Om Sam kata Pastor Yosi kata Pastor Lydia jadi yang kau pakai adalah pewahyuan orang lain kalau ditanya pendapat mu pribadi aku aku gak tahu ya aku kan cuman jemaat biasa aku kan manusia biasa aku kan orang-orang biasa ya buat aku yang penting ke gereja lah yang penting aku doa lah percaya Tuhan lah gitu loh no 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 Tuhan mau sehingga ini Petrus pun ditanya sama Tuhan menurut pendapat mu pribadi aku ini siapa hal yang sama Tuhan akan katakan kepada Ijul kepada Andra kepada David menurut pendapatmu aku ini siapa dan Tuhan akan memberikan pewahyuan pribadi kepadamu apa yang engkau lihat dan apa yang engkau alami pewahyuan dari Tuhan it could be different dengan apa yang saya alami it could be different dengan apa yang ibu Lydia katakan it could be different dengan apa yang Pastor Yosia katakan tetapi itu tidak akan menyimpang dari firman Tuhan nangkap God will speak to your new man not to the old man because the old man cannot receive the revelation the new man receive the revelation must karena itu makanan itu target dan itu pengharapan dan itu arahan kehidupan revelation dari Tuhan bukan saya menuntut saya meminta kepada Anda untuk Anda benar-benar bergumul berdoa tiap hari baca Alkitab sampai Anda dapat pewahyuan khusus dari Tuhan siapa Tuhan itu menurut Anda dan itu yang akan menjadikan hidupmu dalam kehidupan manusia baru yang kuat pewahyuan ini dengar baik-baik ayat 17 setelah Petrus diberikan pewahyuan Yesus berkata berbahagialah engkau Simon bin Yunus sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu melainkan bapakku yang di sorga sampai sini clear next slide 18 yuk kita baca 2-3 dan aku aku pun berkata kepadamu engkau adalah Petrus sedang perhatikan tadi Yesus berkata berbahagialah engkau Simon bin Yunus atau Simon bin Jonas atau Yohanas kepadamu diberikan pewahyuan tentang siapa pribadi Yesus betul kepada manusia lama diberikan pewahyuan siapa Yesus yang sebenarnya dan pada waktu kita tahu siapa Yesus yang sebenarnya maka kita berubah dari manusia lama menjadi manusia baru setelah di dalam manusia baru Simon menjadi Petrus Simon became Petra atau Kephas apa yang terjadi disini lihat kan dan engkau adalah Petrus pewahyuan graduation vision graduation dari pengenalan pribadi Yesus maka muncul purpose dan destiny sebelum engkau mengenal pribadi Yesus engkau tidak punya purpose dan destiny setelah engkau mengenal pribadi Yesus maka Yesus berkata berbahagialah engkau bukan Simon tapi Petrus kalau tadi cuma mundur satu slide dikatakan dalam ayat yang ke-17 kata Yesus kepadanya berbahagialah engkau Simon bin Yunus saudara setiap perkataan Yesus punya arti meaning yang khusus buat kita kenapa Yesus berkata memanggil hidup lama Simon bukan hidup barunya Petrus karena pewahyuan ini untuk manusia lama berubah menjadi manusia baru tetapi purpose visi dan destiny bukan untuk manusia lama untuk manusia baru terlalu banyak disayangkan banyak anak Tuhan di gereja sudah 10 tahun 15 tahun 20 tahun mereka pengenal pribadi Yesus tetapi mereka tidak punya purpose bukan tidak punya maaf mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa purpose dan destiny hidup mereka sehingga mereka akhirnya menjadi zombie zombie menjadi mayat hidup ada di dalam gereja dan mereka hanya mendengar dan melakukan apa yang orang lain katakan because you don't know personally you don't know personally what is your life next 18 ini bagus ini bagus banget pengertian-pengertian ini aduh kalau saudara belajar masuk di dalamnya saya mau berkata inilah yang membuat hidup menjadi overcoming overcomer berbahagialah engkau engkau adalah Petrus di atas batu karang ini di atas batu karang ini siapa perhatikan ini ada ada dua pengertian di atas batu karang ini Petra adalah batu pada waktu Petra mendapat pewahyuan siapa pribadi Yesus dan yang dimaksudkan disini bukan lagi Petrus tetapi adalah Petra yang batu karang besar jadi batu karang besar disini adalah berbahagialah engkau Petrus Petrus itu batu kecil dan di atas batu karang ini nah saudara perhatikan di atas batu karang ini itu siapa Yesus Yesus is the cornerstone Yesus is the big stone banyak orang salah mengerti bahwa di atas kehidupan Petrus benar di atas kehidupan Petrus tapi bukan di atas kehidupan pribadi Petrus tapi di atas kehidupan pribadi Petrus yang sudah ada Petra ada Tuhan Yesus yaitu batu karang jadi dengan kata lain Yesus berkata Petrus berbahagialah kamu karena di atas batu karang di atas kehidupanmu Petrus yang sudah lahir baru ada aku dan di atas kehidupan kamu dan aku aku akan membangun cemahku dan alam maut tidak akan menguasainya my goodness waktu anda ketemu dengan Tuhan hidup baru dan kau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan sepenuhnya dan Tuhan betul-betul menjadi batu penjuru dalam hidupmu menjadi batu karang besar menjadi fondasi dalam hidupmu dan kau dipimpin oleh hidup barumu maka apapun yang terjadi bahkan alam maut covid bencana kesakitan cancer apa saja tidak akan menghancurkan hidupmu bahkan setan demit genderawat tuyul tidak akan menghancurkan hidupmu are you with me? kenapa banyak orang-orang yang hebat dipakai Tuhan ya karena pewahiyuan ini kita seringnya cuman menjadi anak Tuhan datang ke gereja hidup segan mati pun tak ingin belajar arkitab susah bagaimana mendapat pewahiyuan saudara bilang iya saya kan bukan menjadi pendeta apakah belajar arkitab untuk pendeta no zaman waktu Petrus dipanggil tidak ada pendeta tidak ada pendeti tidak ada peniti bukan tugas saya om belajar berat-berat Tugas saya kerja cari duit nah ini ini udah udah kembali ke manusia lama itulah yang ditanamkan oleh manusia lama urusan gereja urusan mereta urusan gembalamu kerjaanmu cuma kerja cari duit hidup benar sudahlah tapi saudara tanpa kau mengerti fondasi kehidupan yang benar seperti Petrus maka jangan heran begitu persoalan datang begitu raksasa datang guliat datang kita lari kocar kacir seperti Saul lari kocar kacir tapi Daud yang punya pewahyuan pribadi Yesus tidak akan lari dengan tantangan apapun 19 19 19 kepadamu nama yang Tuhan yang Tuhan yang Tuhan berikan kepada Adam kepada Abraham pada waktu Tuhan berjanji kepada Adam berkata apa bahwa engkau akan dominion on earth as it is in heaven dan dia berkata kepada Abraham apa bahwa keturunanmu akan menjadi raja-raja menjadi penguasa-penguasa dan semua orang akan diberkatikan engkau that's the same blessing Bukan cuman untuk satu orang spesial cuman kalimatnya beda tapi as powerful as it is gak ada yang bisa mengubahkan rencana Tuhan dalam hidup kita gak ada ada banyak pendeta bilang hati-hati menjalani hidup nanti iblis bisa menghancurkan rencana Tuhan no way kalau iblis bisa menghancurkan rencana Tuhan dalam hidupmu berarti iblis lebih perkasa daripada Tuhan bukti bukti bahwa Petrus sedang mengalami bahwa dia sudah diberikan kunci alamaut setelah Simon menjadi Petrus apa Petrus tidak pernah gagal gagal total Petrus yuk kita lihat Lukas 22 ayat 31-34 sudah ini yang saya mau gambarkan kepada anda bahwa walaupun anda punya-punya pewahyuan iblis berusaha menghancurkan iblis berusaha mengganggu tetapi Yesus tidak membiarkan anda dihancurkan Lukas 22 ayat 31-34 ini semua tambahan-tambahan baru tadi pagi yang tidak ada di powerpoint saya bangun tadi pagi jam 6 dan saya merenung berdoa ilus bila jadi saksi saya bilang jangan biarkan saya pegang catatan khotbah saya sendiri beberapa menit begitu saya lihat catatan khotbah saya beberapa menit saya melihat kekurangan ini kekurangan ini kekurangan ini itulah saya pewahyuannya progresif sering berubah yang pertama kali menyadari bahwa saya sering berubah pewahyuan itu adalah menantu saya sendiri anak saya Deniz waktu dulu dia masih disini dia seringkali bantu saya bikin powerpoint dia selalu bilang pap udah jangan buka catatan khotbah papi lagi kalau mau khotbah kenapa nanti saya yang mabok dia bilang kenapa karena begitu papi lihat catatan khotbah papi berapa menit nanti papi telepon dan berubah lagi itulah saya this me tetapi mungkin yang lain gak seperti saya karena progresif kembali oke itu intermezzo lihat setelah setelah Simon berubah menjadi Petrus dapat pewahyuan berubah menjadi batu karang menjadi fondasi bagi gereja lihat ini yang terjadi Simon Simon lihat iblis telah menuntut untuk menamping engkau seperti gandum tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur dan engkau jikal engkau sudah insaf kuatkanlah saudara-saudaramu jawab Petrus Tuhan aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau tetapi Yesus berkata aku berkata kepadamu Petrus hari ini ayam akan berkokok sebelum engkau tiga kali menyangkal aku bahwa aku mengenal aku engkau mengenal aku lihat saudara pertanyaan pertama muncul dalam diri saya Yesus tahu bahwa Petrus akan menyangkal tiga kali betul tolong jawab kenapa gak dicegah terserah lu om Tuhan Yesus tahu sering kali anda juga bertanya sama saya seperti ini waktu persoalan besar waktu kesedihan besar waktu malapetaka besar menimpa hidupmu sudah bertanya apa kenapa Tuhan kau izinkan kenapa Tuhan kau gak lepaskan kenapa Tuhan kau gak tolong aku saya gak bisa jawab jawabannya ada tiga kenapa Tuhan gak lepaskan karena Tuhan mau menyertai anda di dalam persoalan itu seperti Tuhan menyertai Petrus Tuhan berdoa supaya Petrus tidak jatuh dalam pencobaan jatuh gak Petrus berarti Tuhan gagal dong doanya iya kan denger baik-baik kegagalan sekali kegagalan dua kali kegagalan tiga kali bukanlah kegagalan sampai kau menyerah dan tidak mau bangun lagi ayo kita seringnya lagi-lagi berkata simsalabim bukankah Tuhan sudah berdoa bukankah aku sudah lahir baru bukankah Rokudus sudah ada di dalam aku sekali gagal cukup dong dua kali gagal cukup dong tapi Tuhan Nisus berkata coba baca ayat ini Simon Simon dia enggak kenapa Tuhan pakai nama Simon enggak pakai nama Petrus pinter lulus saya pulang dengan soka cita berarti Anda betul-betul menyimak enggak Tuhan Yesus enggak berkata Petrus Petrus enggak Tuhan Yesus berkata Simon Simon manusia lama Simon masih mempengaruhi manusia baru Petrus dan manusia lama inilah yang tidak tahan yang so jago positif kan dia berkata Tuhan Tuhan sampai mati ke penjara kemanapun aku tetap akan setia positif enggak sangat positif tetapi itu out of his will out of his strength dan bukan kemauannya Tuhan loh kok Tuhan enggak mau kalau Petrus perkasa bukan saudara ingat baik-baik keperkasaan dari manusia adalah kutuk dihadapan Tuhan keperkasaan hidupmu kehebatan hidupmu dipersembahkan kepada Tuhan it's mean nothing belajar dari Musa dari seorang pangeran dari seorang yang luar biasa punya segala macam kenapa enggak dipersembahkan kepada Tuhan hidup-hidup tapi sama Tuhan dibuat kosong 40 tahun di Padang Pasir waktu engkau dibuat kosong waktu engkau dibuat tidak berdaya dagingmu nangis dagingmu meratap manusia lamamu meratap dan berontak inilah Simon Simon lihat iblis telah menuntut engkau mau menamping engkau seperti gandum tetapi lihat saya sangat-sangat bangga tetapi aku berdoa untuk engkau Tuhan menyertai kita dalam doa dalam kehadiran kalau saudara mau lebih detail soal ini Tuhan menyertai kau dalam penderitaan dengarkan kotbah Pastor Yosi again of all odds bagaimana Daniel Sadak Mesa Benego tidak diluputkan dari gua singa tidak diluputkan dari dapur api tetapi mereka ada disana tetapi Tuhan ada disana bersama dengan mereka ayat 33 jawab Petrus Tuhan aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau tetapi Yesus berkata aku berkata kepadamu Petrus hari ini sebelum ayam berkokok sebelum ayam berkok sebelum engkau tiga kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku saudara perhatikan Tuhan berdoa untuk Petrus supaya jangan gugur dan yuk kita baca dua tiga dan engkau jikalau engkau sudah insyaf kuatkanlah saudara-saudaramu when you fall when you fail and you rise up again engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang yang jatuh amin amin it's happened to my life dulu saya sombong dulu saya sangat proud dulu saya sangat keras menyalah-nyalahkan orang karena saya menempat disiplin saya saya benar-benar kata kepada saudara saya dari anak yang tidak dihargai menjadi akhirnya saya menjadi waktu SMP SMA saya lulus jadi bintang pelajar dan jadi orang hebat dan saya kerja selalu mendapat gaji bonus tertinggi dan dalam prestasi kehidupan pun terbukti bahwa saya dimanapun berada menjadi leader di Australia baru dua tahun saya sudah menjadi sudah menjadi director dan menjadi menjadi presiden director dan lain sebagainya jadi begitu manusia lama saya berubah menjadi manusia baru God changed law tetapi ini juga membuat saya seperti Petrus jatuh dalam kesombongan sampai saya gak mengerti apa yang terjadi dan sekarang saya kalau melihat orang jatuh saya akan berkata come on come on I heard I feel what you heard ada baiknya kita mengalami kejatuhan supaya kita bisa menganggap Tuhan yang terbaik amin terakhir bisa selesai ini lima menit ya soul become Paul soul become Paul soul artinya requested ya pinter sekarang tangannya udah cepet soul artinya requested permintaan Paul artinya little kecil sudah bisa lihat gak artinya bedanya semakin dia besar dipakai Tuhan dia menjadi semakin kecil soul dulu artinya minta melulu pengen ini pengen itu pengen begini pengen begitu soul hidupnya luar biasa soul adalah the old man yang sangat jahat dan gagah berani untuk membunuh anak-anak Tuhan pada zamannya soul adalah orang yang beragama bukan tidak beragama soul mengenal Tuhan tetapi tidak mengenal Anugrah soul mengenal Yahweh tapi tidak mengenal Yesus Kristus soul mengenal hukum-hukum Torat tetapi dia tidak mengenal kasih di dalam hukum Torat nah orang yang paling paling mengerti bagaimana perubahan dari manusia lama ke manusia baru dan yang menulis sangat jelas adalah soul kita buka ayatnya Roma 7 agak banyak ayatnya dari 14 sampai 25 9 ayat tapi saya gak bisa memenggal untuk menjadi singkat karena ini sangat penting kita baca pelan-pelan Roma 7 ayat 14 sampai 25 sebab kita tahu bahwa hukum Torat adalah rohani tetapi aku bersifat daging terjual di bawah kuasa dosa ayat 15 sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu karena bukan aku apa yang ku kehendaki yang ku perbuat tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat siapa yang menulis ini siapa yang menulis ini Saul atau Paul Paul sudah jadi rasul sudah sudah jadi orang yang lahir baru sudah sudah di orang-orang sudah sudah perkasa di dalam Tuhan sudah tetapi dia menulis sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu karena bukan apa yang ku kehendaki yang aku perbuat tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat eh dengar pada waktu engkau sudah menjadi manusia baru sekalipun bahwa hidup kita masih struggle dengan manusia lama Petrus salah satu contohnya sudah menjadi manusia baru sudah lahir baru sudah menjadi rasulnya Tuhan dan dia tetap menyangkal Tuhan tiga kali are you with me? Saul juga sama dia berkata seperti itu bahwa apa yang aku ketahui tentang Tuhan aku tahu aku tahu firman berapa banyak kita berkata aku pengen rajin ke gereja aku pengen melayani Tuhan aku pengen berbuat ini aku pengen berbuat itu tapi kenyataannya bolos lagi kerja diutamakan keluarga dipentingkan yang lain semuanya gini yang lain semuanya gitu jadi baca kitab seperti saya katakan tadi jadi kita lihat gak Paul sangat tahu persis keadaannya 16 jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kendaki aku menyetujui bahwa hukum Torah itu baik kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya tetapi dosa yang ada di dalam aku saudara perhatikan apa yang dosa ingin kerjakan di dalam kita belum tentu semuanya negatif seringkali beti-beti tahu beti tahu beti salah satu contohnya beti yang paling yang paling yang paling tersamar aku pengen sih bantu tolong mereka lalu akhirnya karena mengenolong dia gak punya dia pinjem pinjem sama orang lain pinjem sama bank akhirnya apa menggadehkan dan memberikan kepada dia saya gak nyindir orang lain I did it myself istri saya jadi saksinya saya pernah memborohkan deposito saya ratusan juta untuk membantu saudara saya menjadi penanggung hutang untuk menolong orang lain it seems so good betul tapi apakah itu yang Tuhan mau tidak bukan itu yang Tuhan mau kalau kau mau menolong orang sesuai menolong dengan keinginan dan kekuatanmu kau tidak perlu menolong orang sama yang kau harus hutang pinjem bela-belain kemana-mana dan I did it sampai pertama kali dan itu satu-satunya kali istri saya berkata kita cerai kamu lebih mempercayai saudaramu daripada saya saudara lihat saya lakukan yang buruk saya lakukan yang baik menolong orang tapi dengan cara yang salah listen kalau kamu belum bisa menolong orang dengan kemampuan kamu don't do it hello jangan menjadi pahlawan kesiangan amin atau kau tolonglah sesuai dengan kemampuanmu ini loh ayat 18 sebab aku tahu bahwa di dalam aku yaitu di dalam aku sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik sebab kehendak memang ada di dalam aku tetapi bukan hal yang kau perbuat yang baik sudah perhatikan Yesus berkata dalam-dalam kalimat yang lain bahwa roh itu kuat roh itu penurut tapi daging itu lemah dan inilah yang Paulus katakan bahwa di dalam diriku selalu ada peperangan tidak waduh waktunya udah habis Tuhan tolong 5 menit lagi ya sedikit lagi sebab bukan apa yang aku kendaki ayat 19 yaitu yang baik yang aku perbuat tapi melainkan apa yang tidak aku kendaki yaitu yang jahat aku perbuat saudara saya tadi contoh saya berbuat baik untuk cousin saya untuk tante saya tetapi saya berbuat jahat kepada istri saya iya apa ya iya apa ya jangan mengutamakan orang lain daripada kehidupan rumah tanggamu amin amin ini loh yang harus saya katakan kepada anda bahwa sepertinya baik menurut nalar kita ada banyak kita ingin memberi ingin melakukan ingin begini ingin begitu tetapi karena kau belum punya dan belum waktunya don't do it lalu gimana om lalu gimana pak ya tunggu sampai Tuhan memberkatimu ada waktunya ada masanya amin ayat 20 jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kendaki maka bukan lagi aku yang memperbuatnya tetapi dosa yang diam di dalam aku demikianlah aku dapati hukum ini jika aku mengendaki berbuat apa yang baik yang jahat itu ada padaku ayat 2 yuk kita baca sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah ayat 3 tetapi dalam anggota anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota tubuhku saudara dengar baik-baik saya enggak berceritakan yang jahat tetapi ini yang saya katakan tadi yang good dengan yang god kalau kita menolong orang lain baik enggak tetapi pada waktu kita menolong orang lain di luar kemampuan kita apa yang terjadi contoh saudara enggak bisa berenang melihat ada orang kecemplung bleb bleb saudara langsung terjun bluk tolong siapa yang bego sama enggak you are not enough money but you give to other people apa yang bego tenggelamlah hidupmu udah tenggelam hidupmu nyalakan orang lain lalu condemn dirimu aku enggak bisa aku enggak bisa aku enggak mampu aku enggak bisa kenapa Tuhan izinkan aku menjadi seperti ini kenapa Tuhan gak berkati aku jadi kaya lah salahnya Tuhan lagi-lagi kembali kepada bagaimana cara hidupmu mengelola kehidupanmu bagaimana cara hidupmu sungguh-sungguh dengan Tuhan amin aduh udah lewat 11 menit Tuhan ku ampuni ayat tadi sampai 23 sekarang 24 24 24 aku manusia celaka siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini ayat 25 syukur kepada Allah oleh Kristus Yesus Tuhan kita jadi dengan akal budi aku melaini hukum Allah tetapi dengan tubuh insaniku aku melaini hukum dosa saudara perhatikan banyak hikmat-hikmat manusia pendidikan bagus apa enggak tetapi kalau kau mengutamakan pendidikan kau akan berkata sukses karena aku sekolah berhasil karena aku sekolah apakah itu betul betul untuk sempat untuk manusia lama tetapi di dalam Tuhan keberhasilan adalah karena Tuhan ayo ini Anda mau mengenalkan manusia baru atau manusia lama haleluya lompat dah lah ya lompat sekarang ke Roma 8 ayat 9 sampai 11 terakhir karena sudah terlalu lama lebihnya nanti saya dimarahin siapa yang marahin saya anda tahu saya enggak perlu ngomong namanya kailu oke Roma 9 ayat 9 sampai 11 2 3 tetapi kamu tidak hidup di dalam daging melainkan dalam roh jika memang roh Allah diam di dalam kamu tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus ia bukan milik Kristus stop sampai sini saya mau jelaskan sedikit saudara pada waktu engkau ada di dalam Kristus berarti sudah manusia baru betul roh Allah ada di dalam kamu karena kamu milik Kristus nah walaupun kamu sudah lahir baru sudah manusia baru tapi peperangan di dalam roh masih terjadi enggak nah ini message ini yang penting masih terjadi di dalam rohmu ayat 10 tetapi jika Kristus ada di dalam kamu maka tubuh mati karena dosa tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu sudah perhatikan pada waktu kita melapat pengwahyuan manusia baru dan hidup di dalam fondasi kebenaran firman Tuhan roh Tuhan memimpin kita bukan kebal terhadap dosa goliat masalah dan mungkin kita jatuh mungkin kita salah seperti Petrus seperti semua hamba-hamba Tuhan jatuh tetapi don't give up hadapi dengan firman hadapi dengan roh Kristus di dalam kau baju bangkit terus manusia lamamu pasti dan akan terus dikalahkan amin amin salibkan dirimu sangkali dirimu berjalan dengan Tuhan setiap hari amin tu